Puluhan sopir ambulans di Kabupaten Sukabumi gelar aksi solidaritas seusai PNS Polri bernama Dirman berhentikan ambulans RSUD Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Rabu tanggal 20 April tahun 2022 malam. Seperti diberitakan, sempat viral aksi PNS Polres Sukabumi menghadang dan berhentikan ambulans saat sedang membawa pasien bayi 60 hari kerena kejang-kejang. Salah satu sopir ambulans Irfan mengatakan, aksi tersebut merupakan solidaritas sopir ambulans Paguyuban Sukabumi yang meminta kejelasan duduk persoalannya. Awalnya para sopir mau ke Polres Sukabumi, namun diredam khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebagian perwakilan akan mendatangi Polres untuk mempertanyakan langkah selanjutnya terkait proses hukumnya. Irfan mengatakan, semoga menjadi efek jerah karena ambulans menggunakan lampu rotator dan suara sirine tiada lain dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan pasien. Kapolres Sukabumi AKBP Deddy Dharmawansyah mengatakan, PNS Polres Sukabumi itu telah meminta maaf kepada sang sopir ambulans dan keluarga pasien yang hendak berangkat ke rumah sakit. Deddy menjelaskan, hasil klarifikasi bahwa PNS Polres Sukabumi bernama Dirman itu tidak bermaksud menghentikan laju ambulans. PNS Polri yang ada dalam video itu pun telah melakukan permintaan maaf. Ia mengaku tidak ada maksud lain selain mengetahui pasti ambulans tersebut membawa pasien atau tidak. PNS Polres Sukabumi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton